Korea Selatan akan mengirimkan satu kapal militernya ke perairan Selat Hormuz Pengerahan ini dilakukan militer Korea Selatan di tengah ketegangan yang memuncak antara Amerika Serikat dengan Iran Kementerian Pertahanan Korea Selatan juga menyatakan pihaknya akan mengarahkan 300 tentaranya Bersama kapal jenis Dresdoyal itu di perairan Selat Hormuz yang merupakan titik strategis untuk perdagangan minyak dunia Iran selama ini diyakini ada dibalik serangan terhadap kapal niaga yang berlayak di perairan Selat Hormuz Tekanan yang diberikan Amerika Serikat bahwa Korea Selatan ke dalam dilema Sebab diketahui bahwa Korea Selatan memiliki hubungan diplomatik dengan Iran sejak awal tahun 60-an Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan pihaknya memutuskan untuk sementara waktu memperluas area pengarahan bagi unit militer anti pembajakan yang kini beroperasi di Somalia area pengarahan unit itu akan mencanggup perairan di Teluk Persia dan Teluk Oman yang dihubungan ke Selat Hormuz menurut Kementerian Pertahanan Korea Selatan perluasan area pengarahan ini dimasukkan untuk membantu menjamin keamanan perlintasan kapal-kapal bendera warga Korea Selatan dan ngapal pembawa warga Korea Selatan Terima kasih sudah menonton di channel Paman Kipo Terima kasih sudah menonton di channel Paman Kipo Terima kasih sudah menonton di channel Paman Kipo